sempet agak ragu waktu tes kunci ring JTC yang sampai 52 Nm apakah soket Inco ini yang slack jadinya kita coba langsung tes soket Inco ini kita bagi dua karena dia deep impact ya jadi kalau nggak hati-hati nanti salah satu dari kunci soknya makan lebih panjang ini pakai kunci koken tipenya 4400 m versus Inco deep socket impact 10mm sama-sama drive setengahnya kita pastikan masing-masing dapat separuh dari murlong nutnya supaya lebih adil dan nggak salah satu slack karena pegangannya lebih dikit nah ini ternyata memang cukup kuat karena ini adalah soket 6 poin jadi lumayan kuat juga kalau ring 12 poin kemarin sampai 52 ini 87,1 Nm kita coba lagi kita sambil cari posisi muter dan nahan ragumnya biar nggak keputar ya 84,3 Nm dan murnya patah jadi nggak sampai selep terhadap kuncinya nggak sampai muter terhadap kuncinya tapi patah jadi dua kita ukur patahannya memang nggak pasti di tengah-tengah ya jadi inkonya megang lebih banyak dibanding koken 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 megangnya sekitar 9,2 mili sedangkan untuk inkonya megang 10 milian ya beda sepilian lah lebih banyak inkonya jadi harusnya secara benefit inkonya lebih diuntungkan sebenarnya disini nah ini penampakan close close up nya memang nggak sampai ke slack dari kuncinya tapi disini terlihat cacat nyamur bagian ujung-ujungnya sini untuk inkonya lebih parah dibanding dengan koken nah ini kelihatan ya ujung-ujungnya sini sudah mulai kena flat spot karena soft nut nya memang sudah mulai kemakan di bagian ujungnya dibandingkan dengan koken yang hanya lecet dikit-dikit ya kalau yang inkonya rata jadi kalau dilihat sepintas lebih oke kita coba pasang baut L di dalamnya untuk nahan supaya murnya nggak patah terus kita kasih spidol hitam dan merah untuk coba bagi dua ya kurang lebih ya di 9,5 mili kita coba memang nggak bisa betul-betul presisi agak susah juga ini nandainya tapi saya coba semaksimal mungkin nah ini kalau pakai baut L baut L nya bisa masuk ke dalam kunci sok 10 milinya cuman saya pasang ke bagian deep impact inkonya supaya dia bisa lebih megang nah ini kita paskan ya kita bantu mungkin pakai pickup tool seperti ini untuk ngepaskan dia di tengah-tengah jadi inko dan kokennya dapat porsi mur yang seadil mungkin nah ini kita coba puter lagi setelah murnya kita bagian tengahnya kita perkuat dengan baut stainless L kalau yang pertama tadi bisa di atas atau sampai 87,1 Nm nah ini sudah melebihnya sudah break recordnya ya nah ini sudah 91,3 Nm kita lihat apakah masih bisa naik lagi ternyata udah kerasa bahwa ini ada yang kalah nih kita lihat kita coba nolkan dulu kita coba puter lagi harusnya sih nggak sampai 90 Nm lagi ini udah karena udah kerasa di tangan 48,2 Nm dan give up sudah untuk sok koken mudah dilepas dari murnya jadi nggak selek sebenarnya sedangkan untuk inkonya ini cukup lengket jadi ini seleknya lebih ke inkonya sebenarnya kita coba cabut kesulitan kita coba puter balik aja biar bisa lepas dari kunci sok inkonya jadi memang murnya ini sudah patah sebenarnya cuma patahnya kepelintir kelihatannya ini sisi murnya udah nggak lurus lagi antara yang merah dan hitam karena udah kepelintir nah ini tadi penampakannya yang hitam pakai kunci sok inkonya yang merah pakai kunci sok koken 4400 M kelihatan sekali lagi disini ya ini ujung-ujung dari sudut murnya kelihatan yang inkonya lebih rusak lebih parah ya untuk kemakannya dibanding yang koken jadi disini menurut saya clear winner nya adalah koken terimakasih dukung terus channel ini dengan like share dan subscribe terimakasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih